Selamat datang di Right Channel. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Berita terkini. Timnas U19, buntu di depan, renta di belakang. Perjalanan Tim Nasional, Timnas, Indonesia U19 di Piala AFFU 18 dimulai. Jalan terjala langsung dihadapi anak buah Indras Jafri ini. Awalnya, Laos U19 dipercaya akan dihadapi dengan mudah. Karena, toh mereka memang tak memiliki sejarah yang baik dalam dunia sepak bola. Edisi tahun lalu saja, Laos menempati posisi paling buncit di grupa sangat buruk malah, karena Laos tak bisa menang sama sekali. Dengan catatan seperti itu, Indonesia diperdiksi bisa mengengkangi lawan dengan mudah, bahkan dengan jumlah gol melimpah. Namun, itu semua hanyalah prediski. Di atas lapangan, Indonesia sangat kesulitan untuk membuat gol. Membongkar pertahanan Laos saja susahnya setengah mati. Dari 90 menit pertandingan, Indonesia hanya mencetak satu gol. Witan Sulaeman lah yang memecah kebuntuan Timnas U19. Namun, di balik itu Timnas U19 belum menemukan bentuk permainan terbaiknya. Pada pertandingan yang dihelat di Gelora Delta Sido Arjo, Jawa Timur, Minggu, 6 Februari 2018, malam WIP, Indonesia tampil mendominasi tetapi gagal menyelesaikan peluang yang ada. Banyak pelajaran yang harus dibenahi oleh Indras Jafri dan staff pelatih di pertandingan selanjutnya. Di antaranya sebagai berikut. Asah lini depan. Urusan mencetak gol memang bukan hanya urusan penyerang. Seluruh pemain yang dekat dengan gawang punya kewajiban untuk mencetak gol. Dalam laga kali ini, Timnas U19 tampil dengan pola 4-3-3. Sadil Ramdhani, Witan Sulaeman, dan Hanis Saghara menjadi trio di lini serang. Mainnya tiga penyerang dengan tipe serupa malah menyulitkan Indonesia untuk mencetak gol. Garis pertahanan Laos yang sangat rendah membuat tiga pemain yang lebih banyak membuka ruang ini terlihat sangat kesulitan. Hanis yang diharapkan mampu menjadi sumber gol malah lebih banyak berada di luar kotak penalti. Alhasil, Witan dan Sadil yang berada di sisi sayap selalu sia-sia kala memberikan umpan. Begitu juga dengan Firza Andika dan Asnawi Mangkualam di kedua bek sayap. Keduanya yang kerap maju tak bisa dimanfaatkan kinerjanya. Buruknya kinerja dari penyerang-penyerang Timnas U19 dibuktikan dengan catatan statistik di depan gawang. Menurut catatan La Bola, Indonesia melepaskan 29 upaya dengan 8 di antaranya yang mengarah ke gawang. Ironisnya, dari 8 percobaan ke gawang itu hanya satu yang berbuah gol. Skema gol pun tercipta dari serangan balik. Saat pemain bertahan Laos tak siap untuk bertahan dengan baik. Indras Jafri sempat mengubah susunan pemainnya ketika Aji Kusuma dimasukkan menggantikan Witan Sulaeman. Tapi, postur yang menunjang dari Aji malah tak bisa dimanfaatkan. Aji malah lebih sering berada di sisi sayap pertahanan Laos. Kecepatannya memang bisa berguna, tapi itu sama saja dengan pemain sebelumnya Witan Sulaeman. Indras Jafri juga coba memainkan Flebri Eka untuk memaksimalkan peluang. Tapi, itu semua gagal berbuah gol. Indonesia memang menguasai jalannya pertandingan. Penguasaan bola saja mencapai 77 persen namun tidak bisa membuahkan hasil yang baik. Kendala di lini belakang Dalam pertandingan menghadapi Laos, lini belakang tim Nasus 19 praktis tak mendapat ujian berarti. Hal itu tak lain karena Laos memilih untuk berkonsentrasi dalam menjaga pertahanan dengan sesekali melakukan serangan balik. Meski begitu, bukan berarti masalah tuntas begitu saja. Karena lini belakang tim Nasus 19 nyatanya masih cukup rentah untuk ditembus oleh lawan. Permasalahan lini belakang memang sudah terjadi sejak laga uji tanding. Bahkan, ketika tim Nasus 19 kalah dari Persis Solo, dua gol terjadi melalui bihanjar yang dilakukan oleh lini belakang. Saat laga uji tanding itu, Akil Safiq melakukan bihanjar yang membuat gawang Indonesia kebobolan. Setelahnya, giliran Nur Hidayat yang melakukan gol bunuh diri. Nah, dalam pertandingan menghadapi Laos, gawang Indonesia memang aman dari kebobolan. Namun, ada bihanjar yang dilakukan oleh penjaga gawang Muhammad Riyandi di penghujung pertandingan babak pertama. Tessing dari penjaga gawang Barito Putera itu terlalu lemah sehingga bisa direbut oleh pemain Laos. Beruntung, tendangan pemain Laos itu masih bisa dihalau oleh Nur Hidayat yang berada di depan gawang. Well, dalam pertandingan kali ini ada tujuh usaha yang dilakukan Laos dan empat diantaranya mengarah ke gawang Riyandi. Laos memang hanya mengandalkan serangan balik untuk membahayakan gawang Indonesia. Meski begitu, pertahanan Indonesia acap kali kerepotan untuk menghalaunya. Selain mencari solusi bagaimana mengkonversikan peluang menjadi gol, Indras Jafri tampaknya juga masih harus bekerja keras membangun lini pertahanan yang solid. Apalagi, lawan yang dihadapi pada laga selanjutnya dipercaya semakin kuat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.